Halo teman-teman, balik lagi di Wijaya Vlog Oke, di video kali ini adalah lanjutan dari video multi-segment Jadi disini video multi-segment yang kali ini Aku ingin membuat tambahan yang berbeda yaitu menggunakan push button Untuk rangkaiannya sih sama ya seperti kemarin Sorry, sama seperti yang waktu multi-segment Dan ada tambahan pada bagian port Arduino A5 Itu aku tambahkan dengan push button Jadi, bagaimana sih bentuk program dan rangkaiannya? Mari kita lihat Nah, oke teman-teman Ini adalah programnya ya Sepertinya aku akan menjelaskan sedikit dan beberapa ya Karena programnya ini hampir sama dengan multi-segment yang otomatis Dan disini mungkin aku akan menjelaskan sedikit aja perbedaannya Dengan yang multi-segment otomatis Yang tadi Kemudian Nah, disini ada bedanya Yaitu pada bagian integer Lalu integer puluhan Integer ratusan Dan disini aku menggunakan 0 semua Untuk valve wp dan valve count dan valve condition itu sama ya 1, 1 dan 0 Kemudian integer jeda wakunya ini aku buat 1 per milisecond Jadi dia lebih cepat lagi Agar tidak terlihat Blitz screennya Dan disini void setupnya sama Seperti yang otomatis Jadi gak aku rubah sama sekali Kemudian lanjut Untuk Ini ya Aku terangkan dulu bagian void display segmentnya Disini sama Void display segmentnya sama Hanya penambahannya tadi itu menggunakan push button Yaitu di Port Arduino A5 Aku pakai A5 Oke Void display segment Integer index Kemudian for integer x sama dengan 0 X kurang dari sama dengan 6 Dan x plus plus Kemudian Setelah terpenuhi Digital write nya Dia akan membaca LED pinnya x Kemudian segmen indexnya x Untuk void penjumlahannya sama ya Gak aku rubah sama sekali Kemudian masuk ke Bagian Nah ini Void loop Valve pb sama dengan digital read button Kemudian If valve pb Valve com Dan Valve com Sama dengan valve pb Valve pb sama dengan kondisi 0 Dan kondisinya plus plus Kemudian serial print Mengikuti kondisi dengan delay 10 milisecond Oke Untuk ini Untuk for integer nya ini Sama ya For integer y sama dengan Sama dengan 0 Dan y kurang dari Sama dengan 9 Nah Ini sama dengan 9 Yaitu Maksudnya gini Integer y itu kan mulai dari 0 Hingga 9 Untuk Perhitungan 10 nya Dia akan Langsung Menyalakan pada bagian 7 segment yang kedua Jadi setelah 7 segment yang satu ini Menunjukkan angka 9 Terus kita tekan lagi Posisinya dia akan kembali 0 Dan menambahkan angka 1 Pada 7 segment yang baris kedua Oke Untuk Delay segment Kondisi Delay rate Digital rate nya Trace segment nya 0 dan 2 Yaitu untuk Segment segment Yang pertama Dan yang kedua Yaitu Segment yang pertama On Kemudian delay Cedah waktu yang tadi Yaitu 1 milisecond Kemudian For integer nya Ini X Sama dengan 0 X Kurang dari Kurang dari sama dengan 2 X Plus plus Digital rate Trace segment X Yaitu sama dengan off Oke Untuk yang puluhan Ini sama ya Tapi bedanya pada Trace segment nya Ini menggunakan 1 itu on Sedangkan Trace segment yang Selanjutnya Yaitu 0 itu off Dengan cedah waktu 1 milisecond Dan untuk Ratusan ini Aku Rubah sedikit Yaitu Trace segment yang kedua Ini on Kemudian Digital rate Trace segment Yang satu Trace segment Satu Yaitu off Dengan delay Cedah waktu Delay cedah waktunya Tadi ya 1 milisecond Oke Teman-teman Aku rasa itu Sedikit penjelasan Tentang Multi segment Dengan Button ya Kemudian Aku akan Memperlihatkan Gimana sih Bentukan dari Rangkaiannya Jadi Ini aku buka Proteus aja ya Langsung Nah Ini adalah Rangkaian yang sama Dengan Multi segment Yang otomatis Kemudian Disini Aku akan Menambahkan Button Untuk Pemasangannya Sendiri Mudah Ini tinggal Buttonnya Kita klik Kemudian Aku Taruh Disini Ini Aku rotate Dulu ya Biar ruangannya Cukup Nah Disini A5 Aku Konekkan Pada Button Kemudian Sisi Satunya Button ini Aku Gunakan Ground Nah Kira-kira Adalah Seperti Ini ya Bentukan Dari Rangkaian Push Buttonnya Nah Sekarang Gimana Kalau kita Lihat Gimana Apa Hasil Dari Transfer Data Program Arduino Tadi Langsung Kita Eksekusi Pada Hardware Langsung Aja Kita Cek Nah Oke Teman-teman Disini Kalian Bisa Lihat Untuk 7-7-nya Dia Tidak Bergerak Otomatis Sesuai Dengan Perintah Program Codingan Tadi Disini Push Buttonnya Disini Nanti Jika Aku tekan 7-segment Yang pertama Akan 1 Terus Aku tekan Dan Ini sudah Menyatakan 9 Otomatis Dia akan Kembali Ke 0 Kemudian Pada bagian Segment-segment Yang kedua Dia akan Menjadi 1 Dan Angka 10 Tuh Nah Jika Kita Teruskan Dia juga Segment-segment Yang kedua Akan Berganti Terus Seperti Halnya Apa Kalau Kalian Tahu Pada Nomor Antrian Itu Hampir Sama Ya Prinsipnya Kayak Gini Kita Coba Sampai Ke 100 Apakah Berhasil Ini Sudah 80-an Ini 90-an Nah Ini Sudah 99 Sekarang Kita Klik Sekali Lagi Nah Dia akan Menjadi Angka 100 Dan Seperti Ini Seterusnya Nah Oke Teman-teman Mungkin Sampai Disini Aja Tentang Video Multi Segmen Plus Dengan Button Kalau Mungkin Kalian Ada Saran Mau Bikin Apa Bikin Apa Tulis Di Kolom Komentar Dan Jika Ada Pertanyaan Tulis Saja Di Kolom Komentar Dan Ya Aku Rasa Cuman Itu Untuk Program Ini Sudah Jelas Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Agar Channel Ini Lebih Cepat Berkembang Dan Share Video Ini Ke Teman-teman Kalian Yang Mau Belajar Elektro Agar Mereka Tahu Gimana Cara Yang Benar Untuk Belajar Elektronika Mulai Dari Yang Kecil Oke Teman-teman Sampai Disini Dulu Wijaya Vlog Terima kasih Sudah Menonton Video ini Dadah